Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Yang disingkapkan atau dibongkar Dan saya menduga tidak hanya 12 Melainkan lebih daripada 12 Namun saya menemukan kemarin hari Setidaknya 12 yang dikenal secara umum Mitos-mitos tujuan pernikahan Tidak mengenal agama Apakah Kristen, Hindu, Islam, Buddha Kita menemukan pandangan-pandangan Pendapat yang muncul di masyarakat Pendapat-pendapat yang ditemukan dalam media-media sosial Atau tulisan-tulisan Mengenai tujuan pernikahan Yang saya anggap itu adalah mitos Karena hanya muncul dari bawah Muncul dari masyarakat Tidak muncul dari satu kajian Secara bertanggung jawab oleh ahli-ahli agama Ahli pernikahan seperti itu Ahli lah Filosof-filosof pernikahan Ya ada Khususnya dalam bingkai Dalam konteks Kristen Tidak lahir dari satu kajian gereja Kajian teologis Atau kajian biblical Para ahli Menghasilkan Apa sebenarnya tujuan pernikahan Kristen Namun yang beredar Bahkan yang menguasai Banyak jemaat Tidak terkecuali pendeta pun Masih dikuasai oleh mitos-mitos Tujuan pernikahan Hal itu nampak pada Kotba-kotba Atau nasihat-nasihat pernikahan mereka Nah pada malam hari ini Bagian yang kedua kita membahas Lebih jauh lagi Yakni Arti dan dasar pernikahan Atau Apa dan mengapa menikah Untuk menjawab pertanyaan Apa itu pernikahan Apa itu menikah Apa itu pernikahan Dan ia mengapa menikah Apa dasarnya Ya itulah yang kita akan bahas Semalam hari ini Dan saya berharap Bapak-Ibu Pada akhir pembahasan ini Bapak-Ibu Dan seluruh sekalian Dapat menyampaikan Pertanyaan-pertanyaan Baik yang berkenaan dengan topik Mengenai mitos Tujuan pernikahan Yang disajikan tadi malam Maupun materi yang hendak Saya sampaikan pada saat ini Ya saya akan memberikan ruang Atau waktu yang Cukup banyak Cukup untuk kita berdiskusi Atau berdialog Nah dalam bingkai Christian Marriage School Atau sekolah pernikahan Christian Boleh jadi Kemungkinan belum pernah ada di dunia Ya Belum ada di dunia Mengenai sekolah pernikahan Christian Kalau istilah Konseling pernikahan Ya oke Atau seminar pernikahan Itu pun jarang Yang banyak Seminar keluarga Christian Tapi seminar Suami istri Jarang Apalagi yang namanya Sekolah pernikahan Christian Dan saya berkali-kali mengatakan Bagaimana mungkin orang Menikah tanpa sekolah Sedangkan orang Mengendari kendaraan saja Perlu pelatihan Ya Atau orang mau bekerja Bekerja dengan profesi-profesi tertentu Tentu ada ilmunya Ada pendidikannya Ada sekolahnya Hampir tidak ada Bidang kehidupan manusia Yang kita garap Kita kerjakan Tanpa studi Hampir tidak ada Ya hampir tidak ada Ya kecuali asal jadi Kecuali asal-asalan Tetapi kalau kita Mau benar-benar Menggarap Bidang-bidang kehidupan Dalam segala aspek Tentu diperlengkapi Disiapkan Dengan pendidikan Maka perlu menempuh sekolah Demikian pula Apalagi ini Menyangkut pernikahan Pernikahan ini sepanjang masa Sejak usia dewasa Mengambil keputusan Menikah dengan seseorang Sampai meninggal Begitu lama Ya begitu lama Nah Kemudian Tanpa belajar Tanpa sekolah Maka tidak heran Terjadi tabrak-menabrak Benturan di sana-sini Terjadi perceraian Banyaknya tingkat perceraian Banyaknya tingkat penyelewengan Kenapa? Salah satu aspek Menurut saya Faktor yang sangat mempengaruhi Karena tidak belajar Tidak melewati proses Belajar Yaitu Terstruktur Sesuai dengan kurikulum Nah Arti dan dasar pernikahan Apa? Pernikahan itu Mengapa? Apa dasarnya orang menikah? Ya Ini pun diambil Sebagian besar Dari buku yang kami tulis Tahun 2016 Ya buku ini memang Sudah habis edar Sudah habis di Peredaran Kami mencoba Untuk menerbitkan kembali Dengan menambah lagi Dua bab Tapi semua itu In proses Ya Mari kita Membaca Satu bagian Alkitab Bapak-Ibu sekalian Kita baca Matius Fasal yang Ke 19 Ayat 4 Dan Ayat 5 Demikianlah firman Tuhan Jawab The book of Genesis Sejak semula Menjadikan Menjadikan Tuhan Tuhan yang lebih Sebenarnya Sebenarnya Sebut-sebut Kami sudah Sudah satu Sudah satu Bukan lagi dua Komentar-komentar Yang sering kita dengar Apalagi bagi pasangan Yang baru menikah Sangat-sangatlah Memilukan menurut saya Sangat-sangatlah Memalukan Karena Terlalu gampang Orang bicara Kami sudah menjadi satu Baru dua tahun menikah Baru lima tahun menikah Baru tujuh tahun menikah Baru sepuluh tahun menikah Sudah berkata Dan berani Dengan tidak malu Berkata Kami sudah menjadi satu Ini dangkal Menurut saya dangkal Karena ini proses yang panjang Proses seumur hidup Menjadi Melainkan satu Karena itu Apa yang dipersatukan Ada satu Ya Karena itu Apa yang dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan Manusia Yang disatukan oleh Allah Tidak boleh diceraikan Oleh manusia Demikianlah firman Tuhan Dengan sedikit penekanan Yang saya Kemukakan tadi Baik Kita mulai dengan Menyajikan arti Pernikahan yang dangkal Ini pendahuluan ya Saya ingin memaparkan Atau membeberkan dulu Mengenai arti Pernikahan yang menurut saya Dangkal Yang pertama Yang pertama Dari sejumlah buku yang saya baca Atau sumber Ada pendapat bahwa Menikah itu suatu Ikatan perjanjian suci Biasanya ini Di Indonesia Bahwa Menikah itu suatu ikatan Perjanjian suci Ya Tidak salah Tidak salah Ini Bapak Ibu Saya mengatakan demikian Arti pernikahan yang saya Beberkan atau saya bukakan Sekarang dan berikut ini Tidak salah Tetapi saya katakan Dangkal Boleh kita Memahaminya Dan meyakininya Boleh Tapi itu Hanyalah sekunder Bukan primer Ya Menikah satu ikatan Perjanjian suci Biasanya ini Merupakan klaim Suami istri Perjanjian suci Pertanyaannya Perjanjian sucinya itu Apa Coba Suci Suci Perjanjian itu Apa Ya Ikatan yang suci Ikatan perjanjian suci Saya mau tanya Sucinya itu Apa Kalau dua-dua orang berdosa Apa sucinya Ya Apa sucinya Kalau dua-dua orang berdosa Apalagi Kalau dua-dua Sudah melakukan Hubungan seksual Sebelum menikah Apa Suci Ikatan perjanjian suci Apa Ya Tetapi ini menjadi Klaim menjadi Pernyataan Atau pendapat Umum Maka saya mengatakan Ini dangkal Karena kesucian Perjanjian itu Tidak ada pada Suami istri Dengar baik-baik Kesucian Perjanjian itu Tidak ada pada Suami istri Melainkan Ada pada Suami istri Dengan Tuhan Karena Perjanjian itu Milik Tuhan 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 lah yang Mengikat perjanjian Membuat perjanjian Dan melibatkan Laki-laki Dan perempuan Dalam ikatan tersebut Sehingga Ikatan perjanjian suci itu Suci Ya Mohon maaf Hanya Hanya lip service Menurut saya Hanya lip service Yang kedua Menikah itu Adalah tinggal Dan hidup bersama Sebagai suami istri Tidak salah Pernyataan ini Tapi Dangkal Tidak Komplet Tidak perfect Menikah Adalah Pasangan Tinggal Dan hidup bersama Bagi saya Ini dangkal Karena sebenarnya Kalau kita baca Tadi dalam Matius 19 Dan juga Kejadian fasal 2 Maka kita tahu Bahwa Pernikahan itu Bukan soal Tinggal bersama Tinggal bersama Bisa kumpul kebok Ya Living together Tinggal bersama Hidup bersama Tinggal hidup bersama Itu Dangkal sekali Dan banyak pasangan Yang tinggal bersama Di apartemen Tinggal bersama Tinggal bersama Tetapi Tidak bersatu Itu poinnya Maka saya katakan Dangkal Mengapa dangkal? Karena tidak bersatu Alkitab Dalam kejadian Maupun dalam Matius Fasal 19 Menekankan Menekankan Laki-laki Dan perempuan Bersatu Bukan tinggal bersama Kalau orang bersatu Pastinya Tinggal bersama Ya Kalau orang bersatu Mestinya Hidup bersama Tapi orang hidup bersama Belum tentu Bersatu Itu poin yang saya ingin Tekankan Maka saya mengatakan Dangkal Yang kedua Menikah adalah Membangun hubungan intim Kalau saya menelusuri Arti mereka Mengenai Membangun hubungan intim Maka saya menemukan Keintiman yang Ditekankan Hanya pada aspek Keintiman Lahiria Keintiman Hubungan seksual Maka ini pun Dangkal Apakah salah? Tidak salah Namun Dangkal Karena hanya melihat Keintiman itu Pada hubungan seksual Ada lagi yang lebih dalam Keintiman Pada hubungan jiwa Hubungan jiwa Wow ini Tidak mungkin Tidak mungkin terbangun Hanya dua tahun pernikahan Hubungan sejiwa ini Sangat mungkin terbangun Setelah sekian tahun menikah Karena baru sejiwa Ya Itu Itu Yang sudah kami kebukakan Dalam buku kami Maka Saya tanya-tanya Membangun hubungan intim Menikah itu Membangun hubungan intim Apa salah? Tidak salah Benar Ini benar Tapi dangkal Karena Saya mengatakan Hubungan intim Yang dimaksudkan Ternyata Hubungan intim Secara lahiria Badania Hanya berkaitan Dengan hubungan seksual Ataupun hubungan jiwa Makin matang Kalau baru satu hari Pernikahan Hubungannya Hubungan lahiria Hubungan fisik Tapi hubungan batinia Itu setelah mengalami Jatuh bangun Setelah melewati Api Melewati Banyak duri Menangis Saling menggigit Baruk Sejiwa Kalau tidak melewati Saling menggigit Sakit jiwa Bukan sejiwa Sejiwa itu bukan statis Sejiwa itu melewati Proses saling Mengikis Besi Menajamkan besi Tidak mungkin Besi ditajam oleh kapas Tidak mungkin Suami istri adalah Proses alam Membuat mereka Semakin tajam Semakin peka Karena itu Bukan tumpul Banyak pasangan yang tumpul Gak pernah berantem Atau jarang berantem Kenapa? Kapas dengan kapas Atau kapas dengan besi Kenapa? Yang satu Mengalah terus Mengalah terus Mendiamkan terus Melarikan diri dari masalah Terus Akhirnya Mohon maaf Palsu hubungannya Yang ketiga Yang keempat Menikah adalah Membangun hubungan intim Menikah adalah Proses saling Membahagiakan Apa salah? Tidak salah Tapi tidak perfect Ini hanya Salah satu bagian saja Bahwa memang betul Seorang suami Berusaha Untuk membahagiakan Istrinya Seorang istri Berusaha Untuk membahagiakan Suaminya Saling membahagiakan Apa ini salah? Tidak salah Ini benar Tetapi Sesungguhnya Ini Sifatnya Natural Sifatnya Alamiah Sifatnya Tidak ada Kaitannya Dengan Dengan Allah Maka Ini sifatnya Alamiah Dan bukan Sesuatu yang Menjadi Kehendak Tuhan Mutlak Melainkan Pemberian Tuhan Sama dengan Tuhan memberikan Segala sesuatu Yang berkenaan Dengan keperluan manusia Ya Tuhan memberikan Makanan Membahagiakan Kalau makan enak Kalau makanan-makanan Yang tidak enak Memang tidak Membahagiakan Ya kan begitu Nah Kalau Suami istri Hanya sejauh Membahagiakan Betapa Dangkalnya Hubungan tersebut Dan Bukan tidak sedikit Pasangan Akhirnya Kemudian Mencari Kebahagiaan Di tempat lain Dengan orang lain Karena memang Tidak pernah Kebahagiaan Seorang Tak akan Terpuaskan Tidak akan Terpuaskan Tapi Sukacita Orang percaya Suami istri Yang percaya Sangat Mencapai Klimaks Kepuasan Karena Sukacita Itu urusannya Dengan Tuhan Nah yang Kelima Menikah Menikah adalah Proses saling mengenal Benar Tidak salah Tetapi Tetapi Ini Dangkal juga Kami menikah Untuk Kami menikah Dan menikah itu Kami saling mengenal Mengenal Kekuatannya Kekurangannya Kelebihannya Keterbatasannya Mengenal Sifat-sifatnya Kalau kita Menikah Dengan Maksud ini Hancur kita Hancur Karena Kita akan Lebih cenderung Mengenal Mengenal Dan menemukan Kekurangan Pasangan Keterbatsan Pasangan Dan kita akan Kecewa Kita akan Kecewa Oke alasannya Begini Kita akan Saling mengenal Supaya Tahu Mana yang dia suka Dan mana yang dia Tidak suka Ya supaya Tahu lah Bahwa Itulah suami saya Karakternya Perlakunya Itulah istri saya Perlakunya Oke Itu alamnya Dan apakah Setelah mengenal Dan tahu Boroknya Tahu sesungguhnya Bau ketiak suaminya Tahu sesungguhnya Siapa dia Apakah itu Akan menolong kita Untuk mengatasi Masalah Yang ditimbulkan oleh Perbedaan Karena kita tahu Mengenal dia Itu bukan Jaminan Memang Lebih bagus Setidaknya Meminimalkan Hanya Meminimalkan Konflik Mengenal itu Hanya Meminimalkan Konflik Tetapi Tidak bisa Mengatasi Akar konflik Berikut yang ke enam Menikah Adalah Saling mengisi Dan Saling melengkapi Satu Dengan yang lain Ini merupakan kelanjutan Dari poin kelima Mengenal Saling mengisi Saling melengkapi Karena Saya sudah tahu Saya mengisi Kelemahan dia Dia mengisi Kelemahan saya Ini bahaya sekali Terus terang Hati-hati Ini bahaya Ini bahaya banget Menurut pengalaman kami juga Ini bahaya Kalau saya berpikir Dia punya kelemahan Dan saya isi kelemahan dia Dan Saya punya kelemahan Dia menganggap Saya akan mengisi Kelemahan saya Ini bisa Menjadi Arogansi Saya mau tolong kamu Saya mau isi kelemahanmu Nah ini bahaya sekali Menurut saya ini Sangat-sangat berbahaya Ini bagus memang Tapi ada batasnya Tapi kalau kita Maksudkan Oke saya tahu Ini kekuatan saya Itu kelemahan dia Dan saya datang Menolong dia Mengatasi kelemahan dia Saya merasa Saya merasa Kekosongannya dia Kekosongannya dia Dan saya Saya merasa Kekosongannya dia Dan saya merasa Itu bahaya Jangan begitu berpikir Bolehlah melihat Tapi jangan dimutlakkan Karena kita Jangan merasa diri Lebih dari suami Lebih dari istri Dengan pengertian Dalam pengertian Kita Lebih Kita mengisi Kita Meluruskan Kita membantu Ini menimbulkan Konflik Nanti dua-dua Berkata demikian Iya Aku juga Mengisi Kekuranganmu Iya Aku juga Mengisi Dan debat Sali mengisi Ini Perlu dikontrol Ini perlu dikontrol Jangan dalam pengertian Mengabsolutkan I feel Your emptiness And you feel My emptiness Iya Bagi saya ini Harus diwaspadai Ini Memunculkan Konflik Yang tidak pernah Surut Dan tidak pernah Berhenti Nah Kesimpulannya Apa hasilnya Dari Enam pendapat Enam pengertian Mengenai Apa artinya Pernikahan Maka saya mengatakan Demikian Hasilnya Pada Umumnya Orang tidak akan Bertahan Enggak tahan Pak tahan Maka cerai Maka pisah-pisah Yang bertahan itu Bersandiwara Yang bertahan itu Bersandiwara Karena apa Memang sudah begitu Jalan hidupnya Oke lah Saya terima Apa adanya lah Sampai akhir Saya hayat Biarpun saya Tidak mengalami Mengalami Maksud Yang saya harapkan Mimpikan Sejak semula Tapi apa boleh buat Saya pasrah Saya menyerah Yang penting kami Tidak bercerai Biarpun Perikahan kami Pincang Perikahan kami Banyak Kamuflase Sandiwara It doesn't matter Karena yang penting Baik di mata orang Baik di mata Mertua Baik di mata orang tua Baik di mata jemaat Baik di mata Pendeta Maka oke Bersandiwara Coba Buat riset lah Kalau boleh Buat riset Berapa banyak Pasangan Sandiwara Di dunia ini Suami istri Yang bersandiwara Berapa banyak Dan Sandiwaranya pun Bertahan lama Sandiwaranya Bertahan lama Coba Berapa lama Dan berapa banyak Ini sungguh-sungguh Sangat-sangat Menyedihkan Sangat-sangat Menyedihkan Kenapa Akhirnya kita Berputar-putar Pada diri sendiri Dan tidak mencapai Tujuan Tuhan Nah inilah Sedikit masalah Yang saya paparkan Saya tidak menyebutnya Mitos Saya menyebutnya Pengertian Pernikahan Yang dangkal Nah sekarang Kita melangkah Kepada Pembahasan Arti pernikahan Dalam perspektif Kristen Atau dalam sudut pandang Atau dalam Pandangan Iman Kristen Arti Pernikahan Saya dan istri saya Sudah membuat Rumusan Apa itu Apa itu Pernikahan Pernikahan Kristen Kami sudah membuat Rumusan demikian Ya Di buku kami ya Di buku yang kami tulis Tahun 2016 Mengenai teologi Pernikahan Di tengah krisis Bahwa Pernikahan itu Adalah Bersatunya Seorang laki-laki Dewasa Dan nanti Saya uraikan ya Saya baca dulu Bersatunya Seorang laki-laki Dewasa Dan seorang Perempuan Dewasa Yang kanak-kanak Jangan bersatu Habislah Dewasa Perempuan Dan laki-laki Tapi Dewasa Tidak cukup Melainkan Dewasa Yang seiman Tidak cukup Beriman Harus seiman Nah seimannya Dalam Tuhan Yesus Kristus Bukan Se gereja Saja Seiman Dan Dalam Yesus Kristus Menjadi Satu pasangan Suami Istri Ini namanya Menjadi Satu pasangan Ya Satu-satunya Pasangan Ini mungkin Perlu ditambah One and only Satu-satunya Pasangan Nah Dasarnya apa? Berdasarkan Pada keyakinan Dua-dua Harus punya Keyakinan Kalau Enggak punya Keyakinan Jangan melangkah Itu bodoh Namanya Kalau Enggak punya Keyakinan Itu tabrak Saja Itu Harus punya Keyakinan Koko Mengenai Apa? Mengenai Penetapan Tuhan Yakinlah Bahwa Memang Kami Ditapkan Menjadi Suami Istri Penetapan Tuhan Tapi Juga Kami Ada Cinta Kasih Jadi Jangan Hanya Rohani Penetapan Tuhan Lalu Enggak Memperhatikan Cinta Kasih Jangan Hanya Cinta Juga Cinta Kasih Itu sangat Sempurna Kalau hanya Cinta Enggak Sempurna Cinta Kasih Itu Sempurna Di antara Mereka Sehingga Keduanya Terikat Baru Terikat Oleh Perjanjian Mereka Dengan Allah Bukan Perjanjian Di antara Mereka Berdua Kebanyakan Suami Istri Sekarang Di dunia Ini Hanya Mengikat Satu Perjanjian Di antara Dia Dan Aku Aku Dan Dia Di antara Mereka Berdua Apalah Artinya Perjanjian Yang Pembohong Penipu Lupa Dicoba Digoda Emosi Hancur Semua Gak Bisa Hanya Perjanjian Di antara Mereka Berdua Maka Saya Sebutnya Dangkal Boleh Tentu Dan Saya Harus Punya Perjanjian Saya Tapi Kalau Hanya Begitu Dangkal Sekaling Mereka Mereka Perjanjian Mereka Dengan Allah Baru Muncullah Komitmen Berkomitmen Untuk Hidup Mengenal Tuhan Ini Merupakan Tugas Utama Suami Istri Mengenal Tuhan Baru Mengasihi Tuhan Sesama Bagaimana Mungkin Tanpa Mengenal Tuhan Mengasihi Tuhan Sesama Omong kosong Orang Berkata I love Jesus Tapi Tidak Belajar Mengenal Tuhan Tidak Baca Alkitab Secara Teratur Dan Tidak Belajar Belajar Orang Belajar Teologi Tidak Mengenal Tuhan Secara Maksimal Maka Saya Mau Tanya Bagaimana Cara Dia Mengasihi Tuhan Tanpa Mengenal Tuhan Yang Dia Kasih Oke Lanjut Mengasihi Tuhan Baru Bersama Sama Pun Melayani Tuhan Apakah Melayani Tuhan Melalui Dunia Profesi Dua-dua Guru Satu Abri Tentara Yang Satu Perawat Masing-masing Tidak Masalah Karena Memang Melayani Tuhan Melalui Dunia Profesinya Kecuali Kita Dipanggil Menjadi Hamba Tuhan Penuh Berbeda Tidak Mungkin Satu Melayani Tuhan Secara Penuh Satu Panggilan Yang Satu Sambil Berprofesi Melayani Tuhan Karena Mungkin Itu Tabrakan Nah Dan Mengasih Melayani Tuhan Sesama Manusia Dan Sesama Ini mengikut Sosial Politik Dua-dua Membangun Masyarakat Dua-dua Berkontribusi Bagi Pembangunan Masyarakat Bangsa Dan Negara Ini Sesama Seumur Hidup Nah Namun Semuanya Itu Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Dalam Kebenaran Dan Kekudusan Kebenaran Dan Kekudusan Apa Menurut Firman Tuhan Bukan Kebenaran Kebenaran Kekudusanku Menurut Kekudusan Tidak Kebenaran Firman Allah Kekudusan Firman Allah Supaya Demi Apa Demi For the sake Of Terlaksananya Kehendak Tuhan Dan Terwujudnya Tujuan Tuhan Terlaksananya Kehendak Tuhan Dan Terwujudnya Tujuan Tuhan Di Dalam Dan Melalui Pasangan Tersebut Inilah Pengertian Mengenai Pernikahan Kristen Bisa Dikopi Tapi ada Di buku Juga Bisa Difoto Nah Oke Lanjut Saya mau Jabarkan Lebih Jauh Lagi Secara Singkat Arti Pernikahan Kristen Ini Saya Jabarkan Lebih Jauh Esensi Pernikahan Kristen Dan Kata Kuncinya Bersatunya Seorang Laki-laki Dewasa Dengan Seorang Perempuan Dewasa Yang Seiman Bersatu Kata Bersatu Kata Kunci Kata Kunci Pernikahan Itu Adalah Bersatu Tidak Ada Pernikahan Tanpa Bersatu Kalau Hanya Bersama Hiting Gak Bersama Saya Mengatakan Bukan Pernikahan Bukan Pernikahan Bersatu Itu Itu Adalah Kata Kunci Pernikahan Kristen Bapak Ibu Sekalian Mari Kita Lanjut Bersatunya Seorang Laki-laki Dewasa Dengan Seorang Perempuan Dewasa Dan Kesatuan Ini Tentu Bukanlah Kesatuan Secara Dangkal Saja Yaitu Kesatuan Tubuh Bersetubuh Itu Dangkal Anjing Pun Bersetubuh Tapi Anjing Tidak Pernah Kesatuan Jiwa Tidak Tidak Ada Kesatuan Iman Maka Saya Menambahkan Disini Menekankan Bukan Menambahkan Kesatuan Mental Mentalnya Dewasa Mentalnya Banyak suami Yang agak Gangguan Jiwa Banyak Istri Yang agak Gangguan Jiwa Karena Mentalnya Rapu Ya Apalagi Rohaninya Juga Dangkal Bagaimana Sebenarnya Kita ini Mengintegrasikan Antara Spiritualitas Dengan Mentality Mentality And Spirituality Ini Satu Proses Tuhan Dan Proses Pendidikan Ya Saya Perlu Muat Riset Berapa Banyak Pasangan Pasangan Menikah Dengan Orang Yang Gangguan Mental Ini Sangat Berbahaya Sangat Berbahaya Menikah Dengan Suami Atau Dengan Istri Yang Mengamit Tingkat Gangguan Mental Tinggi Gangguan Mentalnya Tinggi Ya Saya Akan Uraikan Dalam Pertemuan Kelas Berikut Mengenai Hal Ini Ini Kan Umum Dulu Baru Yang Kedua Dalam Kaitannya Dengan Bersatunya Seorang Laki-laki Dewasa Dan Seorang Pemba Dewasa Bersatu Ini Esensi Pernikahan Bersatu Ini Proses Selamanya Bukan Dua Tahun Tapi Seumur Hidup Maka Janganlah Kita Berbohong Dan Berkata Kami Sudah Bersatu Ya Bersatu Mulai Sebenarnya Kami Baru Mulai Bersatu Itu Tepatnya Dua Jenis Kelamin Yang Berbeda Ini Bersatunya Dua Jenis Kelamin Yang Berbeda Bukan Dua Jenis Kelamin Yang Sama Bukan Heteroseksual Ya Sorry Bukan Homoseksual Tetapi Heteroseksual Alkitab Tidak Mengungkapkan Memberi Ruang Kepada Homoseksual Tidak Ada Pernikahan Homoseksual Walaupun Joe Biden Sudah Menetapkan Amerika Pemerintah Sudah Menetapkan Mengakui Adanya Pernikahan Sejenis Tapi Benar Melawan Alkitab Melawan Allah Ini Tanda Kehancuran Satu Bangsa Sengaja Sengaja Tanda Kehancuran Satu Bangsa Mesir Dulu Hebat Lalu Kemudian Tenggelam Yunani Hebat Tenggelam Babel Hebat Tenggelam Bukan Tidak Mungkin Amerika Yang Beberapa Tahun Terakhir Hebat Tenggelam Hilang Jangan Main-main Dengan Tuhan Demikian Pula Kita Manusia Kita Hari Ini Banyak Hal Yang Kita Bisa Buat Dan Nampaknya Bercahaya Kita Berpengaruh Besar Positif Tapi Kalau Kita Mulai Menyangka Tuhan Mulai Bersinah Mulai Main-main Dengan Tuhan Mulai Melawan Tuhan Kehancuran Demi Kehancuran Kita Akan Alami Dua Insan Yang Berbeda Tetapi Setara Laki-laki Dan Perempuan Tolong Konsep Kita Ini Diluruskan Gak Ada Perempuan Di Bawah Gak Ada Perempuan Di Atas Semuanya Equal Kenapa Segambar Dengan Alam Kesombongan Kesombongan Budaya Kesombongan Etnis Kesombongan Kesombongan Paternalistik Ini Perlu Tidak Sesuai Dengan Pri Kemanusiaan Dan Pri Alkitabiaan Tidak Sesuai Dengan Pri Alkitabiaan Dan Pri Kemanusiaan Tidak Semua Sama Maka Tidak Ada Perempuan Belakang Perempuan Depan Equal Nanti Kita Bahas Ada Artikel Yang Ditulis Oleh Ibu Dani Mengenai Equality Yang Terakhir Dua Orang Yang Teradewasa Personality Mental Dan Didewasakan Bersama Sama Sepanjang Hidup Saya Mengakui Tuhan Mendewasakan Saya Melalui Istri Selama 32 Tahun Tambah Dua Tahun Pacaran Wah Itu harus dihitung Oke Yang Kedua Bersatunya Seorang Laki Dewasa Yang Dan Perempuan Dewasa Yang Seiman Ini Absolut Ini Mutla Seiman Yang Yang Ketiga Bersatunya Seorang Suami Dan Istri Bukanlah Kemampuan Masing-masingnya Keduanya Bersatu Ayo Kita Bersatu Kita Bisa Bersatu Gak Bisa Ini Kasih Karunia Gak Bisa Orang Kami Mampu Kami Bisa Ya Dengan Pendidikan Tinggi Pun Kita Bisa Cakar Cakaran Dengan Orang Berpendidikan Berpendidikan Master Doktor Berusaha Untuk Bersatu Banyak Pasangan Suami Istri Yang Berpendidikan Tinggi Kandas Kandas Gak Bisa Bersatu Kenapa Ilmu Pengetahuan Tidak Mampu Membuat Suami Istri Bersatu Apapun Tidak Mampu Kecuali Sandiwara Dan Saya Mengatakan Banyak Pasangan Suami Istri Adalah Bersandiwara Di Hadapan Mertua Orang Tua Di Hadapan Umat Di Hadapan Rakyat Berapa Saja Banyak Pejabat Pejabat Bersandiwara Suami Punya Perempuan Perempuan Lagi Tapi Di Mata Umat Alim Ulama Dan Sebaginya Istri Main Main Juga Tetapi Rukun Ke gereja Rukun Ke rumah Ibadah Rukun Kelihatannya Tapi Sandiwara Di Mata Anak Dan Cucu Sandiwara Nah Ini Satu hal Yang Menyedikan Menyedikan Maka Saya Mengatakan Saya Boleh Memberikan Testimoni Kalau Kami Bisa Bertahan Memasuki 32 Tahun Pernikahan Ditambah 2 tahun Pacaran Dan Tunangan Ini Mau 35 Tahun Ini Semua Kasih Karunia Tuhan Yang Keempat Bersatu Karena Keyakinan Pada Penetapan Tuhan Dan Bersatu Karena Cinta Kasih Ini Namanya Sejodoh Dan Sepadan Serah Siluar Dalam Yaitu Ada Cinta Di antara Mereka Dua Ada Keyakinan Mengenai Cinta Kasih Di antara Mereka Dua Tapi Ada Penetapan Tuhan Mereka Masih Meyakini Mengenai Bahwa Tuhan Menetapkan Mereka Sebagai Seorang Sebagai Satu Pasangan Suami Istri Ini Perlu Keyakinan Koko Kalau Tidak Ambru Jangan Psikologis Jangan Dikuasi Oleh Sugesti Sugesti I Believe I Know I I'm Confident Tidak Bisa Ini Ini Perlu Digumuli Serius Di Hadapan Tuhan Ya Yang Kelima Bersatu Karena Terikat Oleh Perjanjian Masing Masing Dan Kedua Doanya Kepada Allah Oke Saya sudah Jelaskan Tadi Ini Yang Keenam Bersatunya Suami Istri Untuk Keduanya Mengenal Dan Mengalami Allah Bagi saya Ini tujuan Kita bersatu Jangan lupa Apa tujuannya Menjadi Suami Istri Supaya Keduanya Sama-sama Mengenal Allah Dan Mengalami Allah Secara Intimasi Dan Dan Disinilah Keintiman Suami Istri Adalah Keintiman Dalam Pengenalan Tentang Allah Bersama Allah Di Dalam Allah Suami Istri Mengalami Allah Dua-dua Ini Intimasi Suami Istri Sebuah Intimasi Dengan Allah Dan Inilah Tujuan Utama Pernikahan Kristen Ya Tolong Diperhatikan Kalau Kita Hanya Rukun Saja Tapi Tidak Ada Pengenalan Bersama Tentang Allah Maka Kita Tidak Pernah Mencapai Tujuan Pernikahan Yang Ketujuh Bersatu Adalah Proses Saling Mengasih Saling Melayani Bersama Sama Mengasih Tuhan Dan Melayani Tuhan Inilah Tujuan Pernikahan Ini pun Tujuan Pernikahan Yaitu Mengenal Allah Mengalami Allah Dua-dua Mengenal Allah Mengalami Allah Ini Dua-dua Berintimasi Kalau Kita Mengalami Intimasi Dengan Allah Maka Intimasi Dengan Suami Istri Terwujud Karena Banyak Suami Istri Yang Intimasinya Hanya Intimasi Seksual Intimasi Hubungan Seksual Dan Ini Sangat Mungkin Dimanipulasi Bukan Sedikit Istri Istri Pura-pura Senang Pura-pura Bahagia Pura-pura Berkata Thank you Papa Bukan Sedikit Suami Berkata Thank you Mama Untuk Layanan Seksualnya Yang Bagus Bukan Sedikit Yang Pura-pura Karena Bagi saya Intimasi Yang Sejati Itu Intimasi Pengenalan Tentang Allah Mengalami Allah Dua-dua Mengalami Allah Dan Dua-dua Mengasih Allah Dan Dua-dua Melayani Allah Inilah Tujuan Pernikahan Kristen The The Highest Purpose 8 Kedua-duanya Bersatu Bersatu Visi Pernikahan Jangan Menikah Kalau Belum Tahu Visi Jangan Menikah Kalau Kedua-duanya Belum Punya Visi Atau Masing-masing Punya Visi Sendiri Sendiri Akhirnya Punya Ambisi Sendiri Sendiri Punya Max Sendiri Punya Hasrat Dan Punya Energi Sendiri Sendiri Ya Tidak Tidak Bersatu Suami Istri Harus Punya Satu Visi Bersama Baik Visi Untuk Pernikahan Visi Untuk Keluarga Visi Untuk Anak-anak Visi Untuk Pelayanan Visi Untuk Gereja Dan Visi Untuk Masa Depan Harus Satu Visi Inilah Yang Menjadi Kekuatan Kristen Pasangan Suami Kristen Yang Kesembilan Demi Visi Maka Keduanya Berfokus Pada Penciapan Visi Maka Tidak Mungkin Tergeser Ya Bagi saya Bagaimana Bahkan Pasangan Suami Istri Hamba Tuhan Gampang Bergeser Kenapa Karena Tidak Punya Visi Saya Berpikir Kalau Kita Memperpanjang Konflik Maka Visi Terganggu Kalau Kita Terus Lama Maka Itu Jangan Lama Lama Kalau Ada Perbedaan Pendapat Bahkan Kalau Ada Perdebatan Karena Berbeda Pendapat Jangan Lama Lama Kenapa Jangan Sampai Mengganggu Visi Kita Bersama Jangan Sampai Mengganggu Visi Kita Bersama Kalau Kita Menjaga Visi Bersama Nggak Mungkin Menyimpan Kekirian Kanan Godaan Kepada Suami Godaan Pada Istri Banyak Tapi Kita Punya Visi Visi Menolong Kita Untuk Kita Mampu Menampi Godaan Saya Terus Terang Justru Setelah Menikah Godaan Lebih Banyak Daripada Sebelum Menikah Godaan Lawan Jenis Itu Lebih Banyak Dan Lebih Sering Dan Lebih Sistematis Dan Lebih Sistemik Gempuran Mereka Itu Wah Dasyat Jangan Dengar Saya Hanya Isapan Jempol Begini Sini Serius Tetapi Kita Ditolong Pertama Oleh Kasih Karunin Allah Dan Kasih Karunin Allah Menjaga Kita Serta Mengingatkan Kita You have A vision Both of You Kedua-dua Kamu Mempunyai Visi Yang sama Jangan Merusak Visi Itu Dengan Gangguan Sesaat Dengan Kesanangan Sesaat Yang Terakhir Sepuluh Visi Suami Istri Menolong Walaupun Melewati Banyak Badai Banyak Kesulitan Dan Mencapai Tujuan Tuhan Inilah Poin Pertama Sekarang Yang kedua Dasar Pernikahan Mengapa Menikah Tadi Apa itu Pernikahan Sekarang Mengapa Menikah Apa Dasarnya Pernikahan Ini Yang kedua Kita Membaca Alkitab Matius Fasal 7 Ayat 24 Sampai 27 Ini Teks Menjadi Dasar Untuk Apapun Untuk Apa Saja Termasuk Untuk Pernikahan Dua Macam Dasar Ini Setiap Orang Yang mendengar Perkataanku Ini Dan Melakukannya Ia sama Dengan Orang Yang bijas Sana Yang Mendirikan Rumahnya Dia Sepatu Kemudian Turunlah Hujan Dan Datanglah Banjir Angin Melandar Rumah Itu Tapi Rumah Itu Tidak Rubu Sebab Didirikan Dia Sebatu Ini Dasar Yang Koko Dasar Yang Kuat Tetapi Setiap Orang Yang mendengar Perkataanku Ini Dan Tidak Melakukannya Tidak 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 Melakukannya Ia sama Dengan Orang Yang Bodoh Yang Mendirikan Rumahnya Dia Sepasir Nah Ini Teks Ini Disampaikan Oleh Tuhan Iskos Setelah Dia Menyampaikan Pengajaran Kotba Di Bukit Dari Fasal 5 Sampai Fasal 7 Klimaksnya Sebelum Dia Tutup Berbahagia Mereka Mendengar Sebelum Dia Tutup Dia Memberikan Warning Dia Memberikan Dua Dasar Yaitu Yang Hidup Oleh Firman Seperti Orang Yang Membangun Hidupnya Desa Batu Tapi Yang Hidup Tanpa Firman Membangun Hidupnya Di Atas Dasar Pasir Maka Yang Membangun Desa Dasar Pasir Kemudian Turunlah Hujan Dan Dan Banjir Dan Angin Melanda Rumah Itu Sehingga Rubulah Rumah Itu Dan Hebatlah Kerusakannya Ini Menjelaskan Menggambarkan Parabel Ini Menggambarkan Tentang Dua Orang Dua Jenis Orang Beriman Dan Tak Beriman Beriman Dan Beragama Dan Beribadah Dan Ada Yang Tak Beriman Walaupun Beragama Bahkan Beribadah Tapi Tak Beriman Maka Rubulah Poin Pertama Yang Bukan Dasar Saya Anggap Mitos Dasar Why Mengapa Engkau Menikah Mengapa Engkau Menikah Dia Dan Mengapa Engkau Dinikahi Oleh Dia Apa Dasarnya Dasar Mitosnya Ini Saya Membaca Buku Dr. Petrus Octavianus Ia Membagi Dasar Pernikahan Kristen Dalam 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 Lima Nanti Ganteng Ganteng Salih Menuntut Di Pengadilan Kenapa Memang Karena Mitos Karena Mitos Yang kedua Karena Daya Tarik Materi Ya Daya Tarik Materi Termasuk Posisi Menikah Dengan Orang Yang Memiliki Posisi Calon Gubernur Walaupun Masih SMA Calon Gubernur Masih Calon Presiden Masih SMA Kelas Tiga Daya Tarik Materi Hati Hati Orang Tuanya Berduit Atau Beruang Kalau Orang Tua Saya Hanya Berular Orang Tuanya Beruang Beruang Berular Sama Sama Ya Ini Daya Tarik Mitos Daya Tarik Jiwa Kami Ini Sejiwa Pak Kami Kompak Sekali Kompak Sekali Kami Kalo Ngomong Pak Bisa Semalam Gak Tidur Pak Karena Nyambung Pak Nyambung Hati 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 Daya Tarik Jiwa Saya Pak Dengan Sentuhan Jiwanya Ngomong Nya Atau Perhatian Nya Ini Lum Lailah Saya Daya Tarik Jiwa Hati Hati Ini Bukan Dasar Ini Hanya Pertimbangan Bukan Penentuan Beda Ini Daya Tarik Tubuh Daya Tarik Materi Daya Tarik Jiwa Hanya Pertimbangan Bukan Penentuan Daya Tarik Adat Hati Hati Kita Ini Kan Samalah Kita Dari Utara Kita Kan Sama-sama Dari Utara Medan Kita Medan Medan Bagaimana Pula Kau Menikah Dengan Yang Bukan Medan Ini Seperti Itu Pendapat Suku Adat Seperti Yang Nampak Di Sejumlah Movie Melihat Tokoh Sebelah Itu Kemudian Juga Daya Tarik Iblis Ini Yang Kedukun Santet Diguna-gunain Dikasih Minum Atau Dipotong Rambutnya Dan Dia Bawa Rambut Potongan Rambut Dikedukun Dan Akhirnya Terpikat Tetapi Anak Tuhan Tak Mungkin Tersantetkan Ini Kabar Baik Anak Tuhan Nggak Mungkin Diguna-gunain Namun Berguna Nggak Mungkin Diguna-gunain Nggak Mungkin Disantet Nggak Mungkin Dipengaruhi Oleh Kuasa Kegelapan Tapi Orang Luar Kristus Sangat Mungkin Dipengaruhi Oleh Kuasa Kegelapan Cantik Tapi Tiap Malam Mimpi Buruk Ganteng Ganteng Tapi Penuh Kegelisahan Dan Sebagainya Kenapa Karena Ini Daya Tarik Yang Benar-benar Mitos Nah Sekarang Dasar Dasar Pasir Tadi Mitos Ini Benar-benar Absolut Sungguh-sungguh Tidak Benar Ini Mitos Kenapa Pasir Saya Membaca Buku David Stop Menulis Buku Berjudul A to Set Pernikahan Pernikah Menurut Saya Buku ini Menawarkan Dasar Pasir Ada di Buku Immanuel Menawarkan Dasar Pasir Immanuel Departement Store Pernikahan Itu Gini Saya Menikah Karena Keinginan Sama Sama Keinginan Kami Sama Sama Ingin Ingin Itu Ingin Sama Hobi Sama Suka Favorit Food Hati-hati Ini Semua Mitos Karena Ada Penghargaan Yang Sama Hati-hati Ada Komitmen Yang Sama Ada Keterbukaan Yang Sama Ada Keyakinan Yang Sama Tapi Keyakinan Di sini Keyakinan Confidence Bukan Faith Tapi Keyakinan Yang Sama 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 Kami Yakin Ini Semua Sifatnya Humanistik Ya Antropocentris Membangun Dan Saya Menganggap Ini Tidak Boleh Menjadi Dasar Pernikahan Melainkan Bisa Menjadi Pertimbangan Untuk Pernikahan Ya We Consider Oke Bisalah Dipertimbangkan Tidak Menjadi Hal Yang Mutlak Tapi Bisa Dipertimbangkan Jangan Juga Membuangnya Bisa Dipertimbangkan Ya Ini Hanya Pelengkap Bukan Penentu Beda Ya Ini Hanya Pelengkap Bukan Penentu Karena Ini Hanya Kalau Ini Dijadikan Penentu Maka Inilah Pasir Kita Membangun Pernikahan Di Atas Pasir Nah Sekarang Yang ketiga Dasar Atau Batu Yang Benar Dasar Dia Batu Dasar Yang Sesungguhnya Pernikahan Kristen Mari Saya Mengajak Kita Bertolak Dari Buku Yang kami Tulis Tahun 2019 Mengenai Teologi Pernikahan Kris Dari Definisi Yang sudah Dipaparkan Sebelumnya Saya sudah Kemukakan Tadi Pada Awal Bahwa What is The Meaning Of Christian Marriage Christian Marriage Is Bersatunya Definisi Bersatunya Seorang Laki-laki Dewasa Dan Seorang Perempuan Dewasa Yang Seiman Dalam Tuhan Yesus Krisus Menjadi Satu Pasangan Suami Istri Berdasarkan Keyakinan Mereka Bukan Hanya Satu Seorang Saja Melenggan Kedua-duanya Mengenai Apa? Penetapan Tuhan Dan Cinta Kasih Di Antara Mereka Dari Dari Definisi Penggalan Definisi Ini Maka Saya Menekankan Tiga Hal Tiga Dasar Maka Dasar Pernikahan Kristen Adalah Satu Keyakinan Yang Sama Apa Artinya Seiman Jangan Menikah Dengan Orang Yang Tidak Seiman Karena Bukan Soal Berbeda Agama Melainkan Pertama Kita Bertentangan Dengan Allah Karena Allah Tidak Mau Kita Menikah Dengan Pasangan Yang Tidak Seimbang Tidak Seiman Janganlah Kau Mengambil Pasangan Yang Tidak Seiman Dan Itu Sudah Ada Perjalanan Lama Dan Perjalanan Baru Berkali Kali Karena Apakah Persamaan Antara Dunia Dan Sorg Antara Allah Dan Dunia Tidak Ada Persamaan Manusia Mencoba Menyamankan Mencoba Memasang Masangkan Ada Kesamaan Sesungguhnya Tidak Ada Kesamaan Hanya Kesamaan Lahiriya Kesamaan Dangkal Kesamaan Yang Terlihat Tapi Kesamaan Yang Terdalam Kesamaan Iman Kepada Allah Yang Sama Inilah Yang Mendasar Ini Bagi Saya Ini Absolut Ini Yang Namanya Harga Mati 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 Yang Dihargai Ya Banyak Orang Bilang Pancasila Harga Mati Tapi Tidak Mati Mati Yang Dihargai Kompromi Maling Korupsi Ngomong Harga Mati Ong Gubernur Bupati Ketangkap Tangkap Semua Ini Dalam Satu bulan Ini Berapa Ekor Saja Bupati Ditangkap Harga Mati Kenapa Karena Tidak Menghargai Tidak Mati Mati Yang Menghargai Pancasila Hanya Ngomong Harga Mati Demikian Pula Pernikahan Pernikahan Itu Seiman Itu Harga Mati Lebih Baik Jangan Menikah Kalau Tidak Seiman Lebih Bagus Itu Bukan Lebih Bagus Bener Ini Bukan Soal Bagus Tidak Bagus Bener Orang Tidak Menikah Daripada Menikah Dengan Orang Tak Seiman Itu Bener Bukan Lebih Baik Ini Mutlak Tidak Bisa Ditawar Tapi Ini Baru Pintu Masuk Baru Pintu Yang Kedua Keyakinan Yang Sama Mengenai Penetapan Tuhan Keyakinan Yang Sama Mengenai Penetapan Tuhan Nah Penetapan Tuhan Ini Ada Sifatnya Umum Pertama Kita Masing-masing Dulu Katakanlah Saya Dan Isi saya Ibu Dhani Masing-masing Kami Ditetapkan oleh Tuhan Dia Ditetapkan Sebagai Wanita Saya Laki-laki Lalu Ditetapkan Sebagai Orang Jawa Saya Ditetapkan Sebagai Orang Menado Dia Ditetapkan Sebagai Anak Yang Lahir Dari Keluarga A Saya Ditetapkan Sebagai Anak Yang Lahir Dari Keluarga B Lalu Kami Ditetapkan Sebagai Dia Sebagai Guru Saya Sebagai Guru Kemudian Akhirnya Kami Menkerucut Kami Sama-sama Ditetapkan Sebagai Hamba Tuhan Ini Poin Kami Kemudian Sama-sama Ditetapkan Dua-dua Hamba Tuhan Inilah Yang Kita Jadi Ada Pendetapan Yang Siwat Yang Umum Jangan Menikah Kalau Hanya Pendetapan Umum Pendetapan Tuhan Secara Umum Melainkan Harus Sampai Pada Pendetapan Tuhan Secara Khusus Ya Secara Khusus Umum Dan Khusus Bahkan Sampai Pada Pendetapan Bahwa Kami Disatukan Sebagai Suami Istri Ini Pendetapan Jadi Boleh Jadi Ada Tujuh Lapis Pendetapan Tujuh Lapis Terangkan Tadi Klimaks Penetapan Sebagai Suami Istri Dan Masing-masing Kami Ditetapkan Sebelumnya Sebagai Hamba Tuhan Lalu Menjadi Suami Istri Bukan Jangan Sebaliknya Suami Istri Lalu Jadi Hamba Tuhan Ya Itu Mungkin Satu Fenomena Yang Tidak Mungkin Dispersalahkan Tetapi Pada Dasarnya Masing-masing Tuhan Sudah Menetapkan Sejak Dalam Kandungan Bukan Setelah Kita Lahir Bukan Setelah Kita Dewasa Sejak Dalam Kandungan Bahkan Sebelum Dunia Dijadikan Tuhan Sudah Menetapkan Saya Sebelum Dunia Dijadikan Untuk Menjadi Stafri Dan Bukan Stafri Stafri Yang Menado Stafri Menado Ini Stafri Menado Yang Kemudian Menjadi Hamba Tuhan Stafri Menjadi Hamba Tuhan Hamba Tuhan Khusus Apa Mencintai Dunia Panggilan Dunia Pendidikan Tinggi Teologi Dan Sebagai Tetapi Klimaksnya Lebih Mencintai Misi Allah Misi Penginjilan Saya Kesana Demikian Pula Kita Masing-masing Dan Akhirnya Saya Menemukan Kehendak Tuhan Melalui Kami Suami Istri Saya Mendokkan Istri Itu Ya Cukup Lama Beliapun Mendokkan Saya Cukup Lama Baru Kami Yakin Dengan Tanda-tanda Ajaib Saya Bukan Orang Yang Sangat Mencari-cari Tanda Ajaib Tetapi Kami Mengalami Tanda Ajaib Ini Saya Sudah Ceritakan Berkal Kali Pada Anak Bagaimana Mungkin Bagaimana Mungkin Pada Satu Hari Minggu Saya Membaca Akitab Yang Sama Dan Itu Peneguhan Tuhan Untuk Saya Meyakini Ibu Danis Akan Menjadi Istri Saya Lalu Saya Ke Gereja Saya Menangkutba Yang Sama Dari Seorang Pendeta Dari Gereja GKJW Kok Kotbanya Kayak Gereja Anak Muda Tentang Top Text Yang Saya Baca Bagi Saya Itu Miracle Dan Dengan Keyakinan Penetapan Ini Kami Melangkah Dan Dijalan Tuhan Ini Dasar Yang Ketiga Dasar Yang Ketiga Keyakinan Yang Sama Mengenai Cinta Kasih Ya Kami Sali Mencintai Tapi Itu Kami Tempatkan Pada Dasar Yang Ketiga Cinta Kasih Jangan Hanya Cinta Kalau Cinta Tanpa Kasih Kasian Cinta Itu Tanpa Kasih Lebih Ke Duniawi Lebih Kelahiria Lebih Ke Hal-hal Daging Bukan Kedagingan Daging Ya Biasa Alamiah Tapi Cinta Kasih Itu Perpaduan Antara Alamiah Dan Supra Alamiah Antara Cinta Eros Cinta Filia Ke Cinta Agape Ini Menyatu Sehingga Cinta Agape Mengontrol Cinta Eros Saya Mengontrol Cinta Filia Saya Dan Inilah Yang Namanya Dasar Ini Yang Saya Sebut Sejodoh Dan Sepadan Ya Sejodoh Dan Sepadan Oke Dasar Lalu Dasar Ini Teruji Mari kita Perhatikan Pada Alkitab Yang kita Baca Tadi Khususnya Matius Kemudian Turulah Hujan Dan Datanglah Banjir Lalu Angin Melanda Rumah Itu Tapi Rumah Itu Tidak Berubu Sebab Didirikan Di Atas Batu Dasarnya Wajar Dasarnya Sesuai Batu Ya Dilanda oleh Hujan Oleh Banjir Oleh Angin Dan Pernikahan Pernikahan Manapun Tidak Mungkin Lepas Dari Hujan Banjir Dan Angin Mau Pernikahan Pendeta Pernikahan Anak Presiden Pernikahan Anak Kerajaan Mau Pernikahan Anak Petani Pernikahan Orang Miskin Pernikahan Orang Kaya Sama-sama Menghadapi Hujan Banjir Dan Angin Melanda Tapi Kalau Dasarnya Batu Maka Tidak Rubu Sedangkan Kemudian Turunlah Hujan Dan Datanglah Banjir Lalu Angin Melanda Rumah Itu Sehingga Rubulah Rumah Itu Dan Hebatlah Kerusakannya Kenapa? Sama-sama Hujan Sama-sama Ada Banjir Sama-sama Ada Angin Jadi Jangan Berpikir Kalau kita Dipilih Tuhan Sepadan Sejodoh Lalu Tidak Ada Banjir Tidak Hujan Tidak Angin Tidak Mungkin Itu Pasti Ada Hujan Pasti Ada Banjir Pasti Ada Angin Dua-dua Sama Baik Orang Percaya Maupun Orang Tidak Percaya Pasangannya Menghadapi Hujan Menghadapi Banjir Menghadapi Angin Bedanya Pada Akhirnya Yaitu Yang Satu Tidak Rubuh Yang Satu Rubuh Yang Satu Tidak Rubuh Yang Satu Mencapai Tujuannya Sampai Finish Yang Satu Rubuh Gagal Pernikahannya Walaupun Dua-dua Bisa Bertahan Sampai Mati Gak Bercerai Tapi Rubuh Sudah Rubuh Banyak Pasangan Sama-istri Sudah Rubuh Tetapi Masih bisa Bertahan Masih Bersama Namun Tidak Bersatu Lagi Tidak Bersatu Lagi Karena Memang Sudah Rubuh Penutup Apabila Arti Pernikahan Itu Dangkal Maka Dangkal Pula Dasar Pernikahan Pasti Apabila Arti Pernikahan Lain Dari Alkitab Maka Dasarnya Pun Lain Dasarnya Pun Lain Dan Biasanya Itu Pasir Dan Dasar Yang Lain Namanya Pasir Tidak Ada Pasangan Suami Istri Yang Bebas Dari Hujan Banjir Dan Angin Semua Pasangan Maka Itu Omong Kosong Banyak Pasangan Bersandi Warah Oh Tidak Masalah Kami Happy Happy Saja Omong Kosong Saya Tipe Tipe Suami Kami Suami Istri Tipe Suami Istri Yang Tidak Suka Pamer Mesrah Di Muka Umum Tapi Jangan Suka Pamer Pamer Bojo Ini Penyanyi Yang Sudah Meninggalin Bojo Apa Pamer Bojo Apa Itu Seren Bojo Apa Iya Pokoknya Bojo Anyar Siapa Nyanyi Itu Didi Kempot Pamer Bojo Anyar Sudahlah Saya Harap Kita Jangan Bersandi Warah Jangan Pamer Kemesraan Di Muka Umum Biasanya Orang Yang Pamer Kemesraan Umum Ada Yang Ditutupi Saya Tidak Suka Pamer Kemesraan Di Muka Umum Kadang Kadang Di Mata Anak Anak Kami Apa Adanya Mau Debat Debat Mau Marah Oke Tapi Mau Sayang Sayang Juga Oke Itu Boleh Di Mata Anak Anak Tapi Di Muka Umum Jangan Di Mata Anak Anak Orang Tua Harus Tampil Apa Adanya Mesra Ya Mesra Enggak Mesra Ya Enggak Mesra Lagi Kurang Sehat Kurang Sehat Cepat Diselesaikan Jangan Sampai Anak Anak Belajar Belajar Yang Tidak Baik Pada Kita Orang Tua Ya Tetapi Kami Suami Istri Hampir Berusaha Dengan Sadar Tidak Memesragan Dengan Tangan Di Muka Umum Di Mall Kecuali Jalannya Licin Ya Itu Namanya Kekanak Kanakan Gitu Lalu Sayang Sayang Pipi Di Muka Orang Orang Lain Itu Kekanak Kanakan Biasanya Itu Menutupi Sandiwara Bersandiwara Jangan Begitulah Wajar Wajar Saja Jangan Tiru Orang Yang Bersandiwara Tidak Ada Dua Dua Ada Banjir Ada Angin Dan Ada Hujan Nah Pernikahan Yang rubuh Yang Tumbang Yang Rusak Mengungkapkan Pernikahan Yang Dibangun Di Atas Pasir Pernikahan Yang Tidak Rubuh Tidak Tumbang Mengungkapkan Pernikahan Yang Dibangun Di Atas Batu Pengertiannya Dibangun Di Batu Dasarnya Dibangun Di Batu Dalam Dalam Kaitannya Dengan Kris Dengan Iman Kris Yaitu Batu Karang Yang Teguh Kristus Adalah Batu Karang Yang Teguh Landasan Hidup Orang Percaya Termasuk Landasan Pernikahan Kristen Kiranya Tuhan Menolong Kita Amin Dibangun Terima kasih.